Seorang pria warga Desa Sepat Kejamatan Mahasaran Kabupaten Suragen, yakni Andi Mulyono, 58 tahun, meninggal dunia saat memangkas daun di pohon mangga pada Jumat 20 Oktober 2023. Kepala Desa Sepat Mulyono mengatakan salah satu warganya itu bukan meninggal dunia karena tersetrum, melainkan korban meninggal dunia karena terjatuh dari pohon yang dari ketinggian hingga 5 meter. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Solo, yakni Septiana Ayul Sari. Silahkan Septiana untuk laporan lengkapnya. Baik Adila dan Tribuner, selamat siang. Saya sampaikan bahwa pada hari Jumat kemarin, seorang warga Desa Sepat Kejamatan Mahasaran Kabupaten Suragen diketahui meninggal dunia karena terjatuh dari pohon mangga setelah tersetrum atau tersengat listrik di mana diketahui korban bernama Andi Mulyono berusia 58 tahun. Kepala Desa Sepat Mulyono membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pada pagi hari korban ini memanjat pohon untuk memangkas atau merapikan pohon mangga, daun mangga yang ada di tepat di depan rumahnya. Korban kemudian memanjat pohon tersebut dan beberapa waktu kemudian terus sempat turun dan berbincang dengan salah satu tetangga yang kebetulan lewat. Kemudian dari situ korban ini sempat mengatakan bahwa sudah tidak sanggup atau sudah capek untuk memangkas pohon tersebut. Namun ketika tetangga tersebut pulang ke rumah, tiba-tiba tetangga korban ini mendengar bahwa ada teriakan minta tolong dan setelah di cek ternyata korban ini sudah tergeletak di tanah dengan kondisi luka parah di bagian kepala dan di pundak pun juga mengalami patah tulang. Menurut Mulyono, diketahui pada saat memangkas daun mangga tersebut, sabit ataupun alat untuk memotong daun ini menyentuh kabel atau tiang listrik yang tidak tepat di samping pohon mangga tersebut. Kemudian karena tersetrum, kemudian pria tersebut atau korban jatuh dan menurut keterangan dari kepala desa mengatakan bahwa yang jatuh wajahnya terlebih dahulu sehingga pria tersebut mengalami luka parah di bagian raja karena tengkoraknya mengalami patah juga dan kemudian dievakuasi ke rumah korban. Saat dievakuasi korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan luka bakar pada telapak tangan karena tersetrum tadi. Setelah kejadian tersebut, kemudian dari pihak kepolis yang datang ke lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan dan setelah dicek memang tidak ada tanda-tanda penganyayaan dan korban ataupun keluarga korban ini menerima kejadian tersebut sebagai musibah sehingga dari pihak kepolisian menyerahkan jenazah korban ke pihak keluarga dan untuk dimakamkan sebagaimana mestinya. Begitu Adila dapat. Saya sampaikan dari Sagen Jawa Tengah. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.